Sejak syukur kepada-Mu di pagi hari ini, kami dapat beribadah dengan aman, tenang, dan menikmati kehadiran Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan dapat berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, supaya kebenaran yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dan hamba-Mu juga yang menyampaikannya, dalam semua kekurangan dan keterbatasan, kami percaya oleh pertolongan Tuhan, maka firman-Mu boleh jelas kepada kami masing-masing. Terima kasih untuk semua peralatan yang boleh kami pakai. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, supaya melalui peralatan ini, nama Tuhan dapat dipermulihakan. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 6 ayat 32 sampai 34. Injil Matius pasal 3 pasal 6 ayat 32 sampai 34. Kita akan baca 32 sampai 34. Saya bacakan saudara pembantikan kalimatnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tema khutbah kita hari ini. Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Bapakmu di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Mungkin situasi sekarang banyak keluk kesan. Banyak jeritan. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Salah satu dalam hal makan minum. Dalam ekonomi. Dengan situasi yang ada kita terbatas bekerja. Maka ekonomi kita juga terganggu. Lalu dalam situasi yang sulit seperti ini. Apakah Allah itu tetap sama? Apakah Tuhan itu tetap sama? Dia tidak pernah berubah. Sebagaimana dia memimpin bangsa Israel. Keluar dari Mesir. Menuju tanah kanan. Ada persoalan. Ada kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi dengan kehadiran Allah. Kesulitan mereka teratasi. Kesulitan bangsa itu dapat diatasi. Sehingga waktu mereka tidak mendapat makanan. Allah bisa turunkan mana. Saudara yang dikasih Tuhan. Apakah hal yang sama. Masih bisa terjadi zaman kita sekarang ini. Kalau kita melihat dari tema hurban kita. Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Berarti Bapak lebih tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Saya membuat ilustrasi seperti ini. Ada seorang anak gelandangan. Dan ada seorang anak yang punya orang tua. Tentu yang lebih khawatir dari kedua anak ini adalah anak gelandangan. Karena anak gelandangan ini pasti dia memikirkan dirinya sendiri. Dia mencari untuk dirinya sendiri. Sedangkan anak yang punya orang tua. Ada orang tua yang berduli kepadanya. Orang tua yang tahu apa yang dia perlukan. Sehingga anak gelandangan setiap hari hidup dalam khawatir. Anak yang memiliki orang tua. Dia tidak khawatir. Selama orang tuanya ada bersama dengan dia. Maka anak-anak di rumah, anak-anak kita. Tidak pernah bertanya kepada kita sebagai orang tuanya. Ma, Pak, masih adakah uang Bapak beli beras? Masih adakah uang Bapak beli ikan kita? Masih tersediakah beras kita di belakang? Tidak pernah mereka tanya. Kenapa ada orang tua yang memikirkan keperluan anak-anaknya. Sehingga anak yang punya orang tua ini menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua. Dia tidak mau musik. Dia tidak mau memikirkan hal itu. Karena dia tahu, dia memikirkan kebutuhanku adalah orang tuaku. Apakah kita seperti anak kecil ini? Anak kecil merasa menanggap orang tuanya paling super. Orang tuanya paling hebat. Orang tuanya bisa mencukupi semua apa yang dia perlukan. Tidak pernah dia tanya kalau beli sesuatu. Kalau dia mau sesuatu, menginginkan sesuatu. Tidak pernah dia tanya Bapaknya. Pak, adakah uang Bapak? Saya mau beli boneka. Pak, apakah punya uang untuk beli sepeda? Tidak pernah anak bertanya akan hal itu. Kenapa? Karena dalam pandangan anak, semua yang dia perlukan, orang tuanya sanggup memenuhinya. Anak kecil aja berpikir demikian. Mengapa kita manusia yang melebihi daripada anak kecil tadi? Kita sudah lebih bijaksana berpikir. Tapi justru kita lebih khawatir dari anak kecil. Maka disini dikatakannya bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal alam. Apa yang dicari bangsa-bangsa? Semua itu, semua apa? Makan, minum, pakai. Itu memang kebutuhan selama kita hidup. Selama kita memiliki tubuh, kita butuh makan. Selama ada daging, kita butuh pakaian. Tetapi saudara-tah. Tuhan sendiri mengatakan, janganlah kamu khawatir akan makan, minum, pakaimu. Mengapa jangan khawatir? Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan ini yang bisa menjamin. Yang mengatakan jangan khawatir itu adalah yang berkuasa atas makan, minum, pakai manusia. Lalu dia yang berbicara, dia yang menegaskan, dia yang berfirman. Janganlah kamu khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh lebih penting daripada pakai yang? Maksudnya apa? Kalau orang tidak hidup tidak perlu makan. Kalau orang tidak punya daging tidak perlu pakai. Berarti kehidupan lebih penting daripada makanan. Banyak orang karena mikirkan makanan, makinpun dia tidak menjadi masalah bagaimana. Maka COVID ini pun diterobos yang penting makan. Padahal Tuhan katakan, jangan khawatir. Saudara ingat, dalam merjanjian lama, banyak sekali orang tidak makan tapi hidup. Siapa itu contohnya? Musa. Ketika dia naik gunung, menerima hukum tamrat. Dia berada bersama dengan Tuhan. Selama berada bersama Tuhan di atas gunung, dia tidak makan. Tapi kok bisa hidup? Berarti Allah itu adalah sumber hidup. Hidup lebih penting daripada makanan. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Untuk apa pakaian banyak kalau orangnya tak ada. Apa yang dimaksud oleh Tuhan? Diri kita ini jauh lebih penting daripada semua yang kita merungkan. Itu yang dimaksud. Bahwa kita jauh lebih mahal. Hidup kita jauh lebih mahal. Maka ada dua diberi contoh oleh Tuhan. Satu burung di udara. Burung tidak menyalungmu. Burung tidak bekerja. Tapi diberi makan oleh Bapamu. Ini contoh nyata. Contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari dia sudah berkicau. Pagi hari burung langsung bernyanyi. Kenapa Allah ku sediakan apa yang aku perlukan. Maka Tuhan menegur manusia. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung itu? Kalau burung aja dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kamu lebih mahal? Kalau kamu lebih mahal mengapa kamu kuatir? Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Saudara bisa lihat. Bagaimana orang yang paling hebat di dunia. Orang yang paling berpengaruh. Yang paling kaya raja. Pada zaman perjanjian lama adalah Raja Salomo. Dia paling kaya. Tapi dari semua kemegahannya. Tidak ada yang melebihi bunga bakung. Bunga bakung begitu indah. Ditenut oleh Tuhan. Dan aromanya juga harum. Coba bayangkan. Betapa melebihinya apa. Kalau Raja Salomo kemungkinan besar. Pakainya harum karena ditaruh parfum. Tapi bunga bakung. Tidak perlu dikasih parfum. Dia mengeluarkan aroma harum dari dirinya. Siapa yang buat itu? Ah itu sendiri. Berarti. Pukiran tangan Tuhan. Jauh lebih hebat. Daripada buatan manusia. Ini menjadi gambaran bagi kita. Dua contoh jelas. Burung-burung di udara pagi. Hari berkicau. Rian bernyanyi memuji Tuhan. Karena dia tidak khawatir akan hidupnya. Ada Tuhan yang sediakan keperluannya. Bunga bakung yang sebentar aja. Dia hidup. Berkembang. Lalu layu mati. Itu pun didandari oleh Tuhan. Bukankah kamu jauh lebih berharga. Dari bunga bakung itu? Coba tanya kepada diri kita. Siapa yang lebih berharga? Akukah diri bunga. Atau semua yang indah di dunia ini? Kita jauh lebih indah. Kalau kita jauh lebih indah. Daripada bunga bakung. Mengapa kita khawatir? Bunga bakung saja didandari oleh Tuhan. Kita yang paling berharga. Pasti lebih diperhatikan Tuhan. Maka ada dua golongan manusia di dunia. Satu, golongan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagaimana golongan bangsa yang tidak mengenal Allah? Mereka sibuk mencari perkara-perkara dunia ini. Ini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang seperti anak gelandangan itu. Sibuk memikirkan dirinya. Keperluannya. Kebutuhan hidupnya. Tetapi anak yang punya orang tua. Ada bapaknya yang memikirkan dia. Jadi orang yang tidak mengenal Allah. Dalam kehidupannya. Pasti senantiasa hidup dalam khawatir. Khawatir dan khawatir. Anak gelandangan. Walaupun dia sudah mengumpulkan banyak barang. Banyak uang. Dia tetap khawatir. Karena tidak ada yang lain memikirkan dia selain dia sendiri. Orang yang tidak mengenal Allah pun demikian. Dia merasa tidak ada yang berduri dengan dia. Tidak ada yang berhatian kepadanya. Dia sendiri yang sibuk dengan dirinya. Maka dia yang mencari. Bekerja. Memikirkan. Memperjuangkan. Untuk kehidupan. Makan. Minum. Pakai saja. Namun golongan yang kedua itu bagian B. Bagian B. Tetapi bapakmu yang di surga tahu. Bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Bapakmu di surga tahu. Beda tahu Allah dengan tahu manusia. Kalau manusia tahu bisa saja sekedar dia tahu. Tapi dia tidak mampu mencukupinya. Aku tahu bahwa kamu memerlukan ini dan itu. Tapi aku tidak sanggup memberikannya. Itu manusia. Tapi kalau Allah bapak di surga. Kata tahu itu. Dia tidak hanya sekedar tahu apa yang kita perlukan. Tapi dia bermuasa untuk mencukupkannya. Mana lebih hebat orang tua dunia daripada bapak di surga. Orang tua dunia saja pun memikirkan anak-anaknya. Orang tua dunia saja pun mencukupkan keperluan anak-anaknya. Apalagi bahwa kamu di surga. Dia tahu bahwa kamu butuh makan. Dia tahu bahwa kamu butuh pakaian. Apakah dia tidak sanggup mencukupkannya. Dalam situasi krisis sekalipun. Ya Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Allah yang disembah oleh orang perjanjian lama. Allah yang disembah oleh para rasul. Dan Allah yang kita sembah pada zaman ini. Sama. Dia tidak berubah. Kuasanya tetap sama. Sampai selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu meragukan akan kuasa Allah itu. Jadi kalau demikian saudara. Mengapa kita selalu kuatir dalam hidup kita. Coba bertanya kepada diri sendiri. Mengapa saya dipenuhi dengan rasa kuatir-kuatir-kuatir. Lalu dengan kekuatirian kita. Bisakah kita menambahkan harta kita. Dengan rasa kuatir kita. Bisakah kita menambahkan umur kita. Tidak ada yang tambah. Dengan kekuatiran malah mengurangi. Paling-paling yang tambah adalah sakit penyakit. Dengan rasa kuatir. Tambah sakit penyakitnya. Naik tensinya. Bukan menambah harta. Tetapi menambah masalah. Maka Tuhan paling tahu. Tuhan paling mengerti. Apa yang kita perlukan saudara. Jadi kalau begitu. Yang mana kita. Yang perlu kekuatiran tiap-tiap hari. Atau ada Bapak kita. Yang tahu apa yang kita perlukan. Sehingga kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak kita. Ada Bapak buku. Yang memikirkan aku. Yang tahu apa yang aku perlukan. Mengapa aku kuatir sampai hari ini. Nah mungkin kita belum menjadi anak. Kenapa tiap hari dipenuhi dengan rasa kuatir. Mungkin golongan pertama. Belum mengenal Allah dengan benar. Belum menjadikan Bapak itu menjadi Bapak kita. Sehingga kita seperti anak gelangganan. Yang sibuk memikirkan diri sendiri. Tidak melihat ada Bapak yang peduli kepada kita. Sehingga itu membuat ada rasa kuatir. Tapi orang yang tahu ada Bapaknya. Dia bisa berharap kepada Bapaknya. Bergantung kepada Bapaknya. Karena Bapaknya itu adalah Bapak yang tahu keperluannya. Jadi kalau kita belum menjadi anak saudara bagaimana caranya supaya kita menjadi anak. Itu ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Bapak. Supaya saudara yang belum menjadikan Tuhan menjadi Bapak saudara. Dan saudara belum menjadi anaknya. Ayat 33 katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Apakah kalau mau makan berdoa dulu. Mau tidur berdoa dulu. Bangun tidur berdoa dulu. Pergi bekerja berdoa dulu. Lalu pergi ke gereja beribadah. Itukah yang dikatakan cari kerajaan Allah? Bukan. Itu semua orang melakukannya. Tapi yang dimaksud disini carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kalau kerajaan itu merupakan satu kekuasaan. Satu kerajaan. Ada rajanya dan ada wilayah kekuasaannya. Berarti cari kerajaan Allah artinya aku mau dikuasai oleh raja itu. Siapakah rajaku? Allah itu sendiri. Berarti kalau Allah menjadi rajaku. Hatiku, hidupku menjadi wilayah kekuasaannya. Kalau hidupku kekuasaan dia berarti aku taat kepadanya. Aku tunduk kepada dia. Maka dia juga yang memikirkan kehidupanmu. Namanya wilayah dia. Kekuasaan dia. Seringkali kita menuntut hak kita kepada Tuhan padahal kita belum masuk dalam wilayah kerajaannya. Kita masih wilayah kerajaan kegelapan. Tapi kita menuntut kepada kerajaan Allah. Berikanlah ini kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada dua kerajaan. Kerajaan kegelapan. Kerajaan Tuhan Yesus. Kalau kerajaan Allah itu berarti Allah Raja. Di dalam hatiku. Di dalam hidupku. Yang mengatur kehidupanku. Dan bagianku tunduk kepadanya. Sama seperti negara. Kalau negara. Satu negara ada pimpinannya. Ada yang berkuasa mengatur negara itu. Lalu rakyat yang ada di dalam kekuasaannya. Pasti rakyatnya tunduk kepada pemimpin. Jadi ada bagian rakyat. Ada bagian pemimpin. Pemimpin ini. Dia bertanggung jawab untuk rakyatnya. Rakyatnya tunduk kepada pemimpinnya. Ini baru dikatakan wilayah dia. Kalau bukan wilayah kekuasaannya. Dia tidak atur. Dia tidak atur. Dia tidak pikirkan. Dia tidak berlangsung jauh. Contohnya kalau negara kita ini ada. Presidennya. Dia akan memikirkan hanya Indonesia. Dia tidak sibuk memikirkan Malaysia. Singapura. Kalau kita menjadi wilayah kerajaan Allah. Berarti Allah sibuk memikirkan kita. Kalau yang lain belum menjadi kerajaan. Allah belum raja di dalam hatinya. Masih kegelapan yang menguasai dia. Maka Allah tidak sibuk untuk dia. Maka dia yang sibuk untuk dirinya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita perlu mengerti. Apa yang dimaksud cari dahulu kerajaan Allah. Banyak orang yang salah mengerti. Banyak orang kira aku kan sudah berdoa dulu sebelum pergi berdagang. Sebelum pergi bekerja. Itu kan mencari kerajaan Allah artinya. Bukan demikian yang dimaksud. Yang dimaksud mencari kerajaan Allah. Aku hidupku. Hantiku sepenuhnya kuserahkan kepada Allah. Dia yang berkuasa. Aku tak tunduk kepadanya sebelumnya. Itu artinya kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang mau dipimpin oleh Allah. Mau menyerahkan hidupnya dikuasai oleh Allah. Maka Allah bertanggung jawab atas dirinya. Itu yang dimaksud tadi. Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Adakah nabi-nabi perjanjian lama hidup dalam masa krisis. Lalu ada Allah yang peduli. Saudara kalau tahu sejarah. Sejarah Alkitab. Pasti saudara mengerti. Ada masa krisis. Ada masa hujan tidak tumut tiga setengah tahun. Semua kegeringan. Apakah nabi Elia pada waktu itu. Tidak ikut mengalami kesulitan. Dia termasuk dalam jalan kegeringan itu. Tetapi Tuhan memikirkan dia. Tuhan memelihara dia. Lalu Tuhan suruh dia ke Sumekir. Dari sang dia minum. Lalu makanannya diantar oleh burung gagal. Makanan nabinya diantar oleh burung gagal. Sehingga dia tidak kelapar. Berarti Allah itu bisa melakukan berbagai-bagai cara. Untuk memelihara anak-anaknya. Kalau saudara sudah anaknya. Kenapa ada rasa kuatir makan, minum, pakai. Bukankah Bapak kita tahu apa yang kita perlukan. Bukankah Bapak kita mengerti kebutuhan kita. Dan dia berkuasa untuk mencukupkannya. Namun kemungkinan besar kita belum menjadi anaknya. Dan kita merasa kita sudah jadi anak. Padahal dalam kehidupan kita. Sedikit kesulitan kuatirnya luar biasa. Sedikit ada masalah kuatir mendahului. Lalu kita katakan aku sudah percaya. Semua orang menganggung percaya saudara. Tetapi di dalam kehidupan yang nyata. Di dalam praktek sehari-hari. Akan terlihat yang mana yang benar-benar memiliki Bapak. Yang menjadikan Bapak menjadi Bapaknya. Yang menjadikan Tuhan yang berkuasa di dalam hidupnya. Sehingga dia tahu ada yang memikirkan dia. Ada yang bertanggung jawab atas hidupnya. Dia tidak kuatir. Apakah saudara sudah percaya tapi kuatir juga? Saya sudah percaya. Saya sudah jadikan Tuhan Bapak saya. Tapi juga saya ikut kuatir. Berat keselidara kurang meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa. Apakah Tuhan itu Tuhan ketika beres saja. Ketika tidak ada kesulitan saja baru dia Tuhan. Kalau hanya dalam semua beres. Iman saudara tidak teruji. Justru Tuhan izinkan ada kesulitan seperti sekarang ini. Supaya yang sudah mengaku percaya akan terlihat imannya. Iman yang bagaimana? Iman saudara. Apakah iman yang menyerahkan total kepada Tuhan. Atau aku setengah Tuhan setengah. Waktu baiknya ya. Di situ aku. Waktu sulitnya baru Tuhan. Itu namanya bukan sepenuhnya Tuhan menjadi rajaku. Kalau sepenuhnya Tuhan menjadi rajaku. Berarti dalam semua situasi dan jalan. Aku meyakini Allahku itu Allah yang bertanggung jawab. Allahku itu adalah Allah yang berkuasa. Allahku itu adalah Allah yang tahu apa yang aku perlukan. Sehingga aku jauh dari rasa kuatir. Kalau saudara sudah percaya dan saudara berkuatir. Bagaimana saudara meneguhkan orang yang belum menjadikan Tuhan menjadi bapak. Saudara diperlui dengan kekuatiran. Tidak mungkin meyakinkan orang lain. Orang akan melihat iman saudara sejauh mana. Dia bilang sudah percaya. Tapi dalam situasi yang ada seperti sekarang ini. Dia lebih takut dari saya. Ketika saudara layani dia akan lari. Karena tidak terbukti iman saudara. Maka kesulitan demi kesulitan diizinkan Tuhan. Untuk melihat iman orang percaya itu. Apakah benar-benar menjadikan Tuhan. Menjadi raja. Yang berkuasa dalam hidupnya. Sehingga dia tunduk taat kepada Tuhan yang berkuasa ini. Itu artinya kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bagian kita. Bagian manusia adalah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Cari dahulu. Dahulu itu artinya apa saudara? Dahulu itu berarti diutamakan. Di nomor satu kan. Bukan nomor dua. Dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah. Nomor satu Tuhan. Nomor dua aku. Bukan aku di depan Tuhan di belakangku. Maka seringkali orang Kristen membuat Tuhan nomor dua. Dia nomor satu. Sehingga harus diikuti Tuhan. Semua kemauannya. Semua yang dia inginkan dia minta. Harus Tuhan. Seperti ini Tuhan. Tanda tangani Tuhan. Berarti dia sudah Tuhan. Tuhan menjadi ajudannya. Kalau namanya Allah Raja. Ingat. Raja yang berkuasa. Pemimpin aja kita tutup. Kepada pemimpin yang ada di daerah kita saja. Kita tahan. Bayar PPP. Bayar. Bayar pajak. Semua bayar. Tahan namanya. Mengapa kepada Allah yang berkuasa. Sebagai Raja. Yang kita katakan. Aku percaya dia Raja. Tapi dimana ketahaman kita. Dimana ketundukan kita kepada Raja ini. Ya Raja yang berkuasa atas seluruh hidup manusia. Harusnya kita lebih takut. Lebih taat. Lebih tunduk kepada Allah. Itu namanya. Orang yang mau dikuasai oleh Allah. Orang yang mau dikuasai Allah. Dia tunduk kepada Raja. Karena Raja yang berkuasa atas dirinya. Bukan dirinya yang berkuasa. Bukan dirinya yang mengatur Tuhan. Saudara-saudara. Sudah jelas kepada kita. Apa arti cari dahulu. Dahulu. Dahulu berarti Allah ditahulukan. Aku berikut. Allah nomor satu di dalam hidupku. Lalu bagian Tuhan apa? Bagian B-nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Berarti bagianku mencari Tuhan. Dan kebenarannya bagian Tuhan mencukupkan. Apa yang aku perlukan. Berarti ada bagian masing-masing. Bagian kita mencari pada Tuhan. Menjadikan Tuhan menjadi Raja kita. Bagian Tuhan yang sudah menjadi Raja kita. Dia yang akan menambahkan. Apa yang kita perlukan saudara. Berarti makan, minum, pakai. Itu tambahan. Yang tidak terlukan adalah Allah ku jadikan Raja ku. Kalau sebenarnya Raja kita. Dia Allah yang berkuasa. Di dalam dunia. Walaupun ada kesulitan. Berarti kita jauh dari rasa kuatir. Tunduklah pikiran kita. Logika kita. Akal kita. Kepada kebenarannya. Itu yang dimasuk. Cari dulu kerajaannya. Kebenarannya. Yang lain itu bagian Tuhan. Walaupun kita bekerja saudara. Kalau Tuhan tidak berikan. Kita tidak bisa kerja. Kita tidak akan mendapatkan. Kalau Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Ingat itu. Jangan merasa hijau. Jangan merasa pandai. Oh kalau saya buat begini, begitu. Makan. Oh cukup. Tidak. Allah yang mengatur kehidupan manusia. Allah yang pikirkan hidup anak-anaknya. Bagian saudara. Yang belum menjadikan Tuhan menjadi Raja saudara. Yang belum menjadikan Tuhan. Menjadi Bapak saudara. Hari inilah kesempatan. Cari dulu kerajaan kamu. Cari dahulu. Dahulukan dia menjadi Raja dalam hidupmu. Maka semua yang kamu perlukan. Dia bertanggung jawab. Dia yang pikirkan. Dia tahu. Dia tahu kita memerlukan semuanya itu. Sama seperti anak-anak tadi. Begitu ada orang tuanya. Dia tidak khawatir. Karena dia tahu. Orang tuanya pasti pikirkan dia. Mari kita kembali kepada kebenaran. Jangan logika kita di depan. Tetapi Allah yang sebagai Bapak kita. Dia harus memimpin pikiran kita. Pikiran kita harus tunduk kepada dia. Logika kita tunduk kepada firmanya. Baru kita bisa menikmati kehidupan ini. Kita menikmati kehidupan. Bukan waktu beres saja. Tapi dalam semua situasi dan keadaan. Membuktikan aku punya Bapak. Di tengah lautanmu bersama Bapaknya dia aman. Tapi di tanah keriput. Kalau tidak ada Bapaknya dia khawatir. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini sudah jelas. Ada bagian manusia. Ada bagian alam. Kerjakan bagian kita. Jangan ambil bagian Tuhan. Bagian kita mencari dia terlebih dahulu. Mencari kerajaannya. Dan kebenarannya. Bagian Tuhan menambahkan. Apa yang kita perlukan. Jadi semua keperluan hidup di dunia ini. Hanya tambahan saudara. Bukan itu utama. Sama seperti hidup tadi. Jauh lebih penting hidup daripada Bapak anak. Jauh lebih penting sumbernya. Tuhan itu. Daripada semua berkat-berkatnya. Maka cari dulu sumbernya. Kalau berkatnya tambahan. Dia yang akan pikirkan. Dia yang membuat saudara kaya. Gampang bagi dia. Dia yang akan cukupkan makan, minum, pakai saja. Gampang bagi dia. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Dan dia berkuasa untuk memberikan. Sejauh dia rasa itu tepat untuk kita. Maka ayat terakhir. Maka ayat terakhir. Kita harus syukurkan. Jangan pikirkan kesusahan besok. Kesusahan sehari. Cukuplah sehari. Kenapa? Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Karena itu hari ini. Hari ini kita jalani. Hari ini kita syukurin. Selagi Tuhan izinkan. Kita masti hidup. Supaya pikiran kita bisa aman, tenang. Dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang ada di rumah saat ini. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi Bapak saudara? Kalau belum, ini yang didahurukan. Dahurukanlah menjadikan Tuhan itu. Menjadi Bapak. Supaya dia yang memikirkan apa yang kamu perlukan. Karena Bapak itu bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kalau kita sudah jadi anaknya. Kita tidak khawatir menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan Bapakku lebih tahu apa yang aku perlukan. Bagi saudara-saudara yang sudah percaya. Tapi masih ada rasa khawatir. Saudara perlu merenungkan kembali firman ini. Kalau saudara tidak taat. Membuat saudara penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau saudara tahu saudara. Sudah dalam wilayah kekuasaan Tuhan. Berarti Tuhan Raja. Dia bertanggung jawab atas wilayahnya. Wilayah kekuasaannya. Pemimpinnya yang bertanggung jawab. Untuk mensenjah terhadap rakyatnya. Berarti Allah kita yang di surga. Jauh lebih tahu. Untuk memikirkan kita. Bagian kita mungkin. Yang belum kita taati. Bagian kita mungkin. Kita tidak tunduk kepada pemimpin kita. Sehingga kita jauh dari dia. Dan ketika kita jauh dari dia. Membuat rasa khawatir itu muncul. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan menanti saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau menjadi. Dia menjadi bapak saudara. Dan saudara menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Untuk firmanmu yang sudah kami dengar. Kami tahu bahwa ada dua golongan manusia di dunia. Satu yang belum memiliki bapak. Sehingga dia penuh dengan rasa khawatir. Yang satu lagi. Sudah memiliki bapak. Tuhan itu sendiri menjadi bapak kami. Dan bapak kamilah yang memikirkan kehidupan anak-anaknya. Karena itulah kami tidak khawatir. Menjalani kehidupan kami. Walaupun kami dalam situasi yang sulit. Perekonomian yang sulit. Tetapi Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Atas bumi ini. Dan segala isinya. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah berubah. Dari kekekalan sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengar. Mungkin banyak diantara kami. Khawatir tidak makan. Khawatir tidak memiliki pakaian. Tetapi bagian kami hari ini harus kami kerjakan. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Menjadikan kau menjadi bapak kami. Supaya kami hidup di tengah-tengah bumi ini. Ada bapak yang memikirkan kami. Membuat kami tidak khawatir. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Supaya firmanmu itu menjadi nyata di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.